Halo semuanya, selamat datang kembali di Titik Terang. Dalam kehidupan modern yang penuh dengan kesibukan dan tekanan, seringkali kita merasa kelelahan dan kehilangan semangat. Tidak jarang kita menemukan diri kita dikelilingi oleh situasi dan orang-orang yang menguras energi kita. Di tengah hiruk-pikuk dan tuntutan sehari-hari, sangat penting bagi kita untuk melindungi dan menjaga energi yang kita miliki. Dalam video ini, kami akan berbagi 6 cara yang efektif untuk melindungi energimu. Tips-tips ini dirancang untuk membantu kamu menjaga keseimbangan, mengurangi stres, dan meningkatkan kualitas hidupmu. Mulai dari melepaskan hal-hal yang tidak bisa kita kendalikan hingga menjaga kesehatan fisik, setiap langkah yang kami bagikan bertujuan untuk memberimu panduan praktis dalam menjalani hidup yang lebih sehat dan bahagia. Mari kita bersama-sama mengeksplorasi cara-cara untuk melindungi energi kita sehingga kita dapat menjalani hari-hari kita dengan lebih positif dan produktif. Siapkan diri kamu untuk sebuah perjalanan yang penuh inspirasi dan transformasi. Yuk, kita mulai! 1. Lepaskan hal yang tidak bisa dikendalikan Dalam hidup ini, ada banyak hal yang berada di luar kendali kita. Mulai dari perubahan cuaca, perilaku orang lain, hingga berbagai kejadian yang tak terduga. Terus-menerus mencoba mengendalikan hal-hal ini hanya akan menguras energi dan menambah beban pikiran. Salah satu cara terbaik untuk melindungi energi kita adalah dengan melepaskan hal-hal yang tidak bisa kita kendalikan. Alih-alih fokus pada apa yang berada di luar jangkauan kita, kita bisa memusatkan perhatian dan energi kita pada hal-hal yang bisa kita kendalikan, seperti reaksi dan sikap kita terhadap situasi tertentu. Melepaskan hal-hal yang tidak bisa kita kendalikan bukan berarti menyerah atau tidak peduli. Ini adalah tindakan yang bijaksana untuk menjaga kesehatan mental dan emosional kita. Dengan melepaskan, kita memberi ruang bagi diri kita untuk menerima kenyataan dan bergerak maju dengan lebih ringan dan positif. Jadi, saat kamu merasa terjebak dalam situasi yang di luar kendalimu, ingatlah untuk menarik napas dalam-dalam, melepaskan kekhawatiran dan fokus pada apa yang bisa kamu lakukan. Dengan begitu, kamu akan lebih siap menghadapi tantangan hidup dengan energi yang lebih terjaga. Dua, hindari membandingkan diri dengan orang lain. Di era media sosial saat ini, sangat mudah untuk terjebak dalam perangkap membandingkan diri dengan orang lain. Kita seringkali melihat kesuksesan, kebahagiaan dan pencapaian orang lain dan merasa kurang puas dengan diri kita sendiri. Padahal, setiap orang memiliki jalannya masing-masing dan membandingkan diri kita dengan orang lain hanya akan menguras energi dan merusak rasa percaya diri kita. Membandingkan diri dengan orang lain bisa menjadi sumber stres dan ketidakpuasan yang besar. Ini dapat membuat kita merasa tidak cukup baik, bahkan ketika kita sebenarnya sudah mencapai banyak hal dalam hidup. Untuk melindungi energimu, penting untuk menghindari kebiasaan ini. Fokuslah pada perjalananmu sendiri. Setiap langkah kecil yang kamu ambil menuju tujuanmu adalah pencapaian yang patut dirayakan. Ingatlah bahwa media sosial seringkali hanya menampilkan momen-momen terbaik orang lain, bukan keseluruhan cerita hidup mereka. Semua orang memiliki tantangan dan perjuangan masing-masing yang mungkin tidak terlihat. Dengan berhenti membandingkan diri dengan orang lain, kamu bisa lebih menghargai dirimu sendiri dan perjalanan unik yang kamu jalani. Kamu akan merasa lebih bahagia, lebih percaya diri, dan lebih penuh energi untuk mencapai tujuan-tujuan pribadimu. Jadi, mulai sekarang, berhentilah membandingkan dirimu dengan orang lain. Alihkan fokusmu pada dirimu sendiri, pada pencapaianmu, dan pada apa yang membuatmu bahagia. Ini adalah langkah penting untuk melindungi energimu dan menjalani hidup dengan lebih positif. Tiga, menjauhlah dari orang yang menguras energimu. Tidak semua hubungan itu sehat atau saling mendukung. Ada orang-orang di sekitar kita yang secara tidak sadar atau bahkan sengaja menguras energi kita. Mereka bisa saja adalah teman, rekan kerja, atau bahkan anggota keluarga. Interaksi dengan mereka seringkali membuat kita merasa lelah, stres, dan kurang semangat. Menjauhlah dari orang-orang yang menguras energimu adalah langkah penting untuk melindungi kesejahteraan emosional dan mentalmu. Orang-orang seperti ini mungkin sering mengeluh, membawa aura negatif, atau terus-menerus meminta perhatian tanpa memberikan dukungan balik. Berada di dekat mereka bisa membuatmu merasa terjebak dalam lingkaran energi negatif. Tidak mudah untuk menjauh dari orang-orang seperti ini, terutama jika mereka adalah bagian dari kehidupan sehari-harimu. Namun, penting untuk menetapkan batasan yang jelas. Kamu bisa mulai dengan membatasi waktu yang kamu habiskan bersama mereka dan menghindari situasi yang memungkinkan mereka menguras energimu. Ingatlah, bahwa menjaga jarak bukan berarti kamu menjadi orang yang tidak peduli atau egois. Ini adalah bentuk perlindungan diri yang diperlukan untuk menjaga kesehatan mental dan emosionalmu. Kamu berhak untuk berada di sekitar orang-orang yang mendukung, menginspirasi, dan membuatmu merasa baik tentang dirimu sendiri. Dengan menjauhi orang-orang yang menguras energimu, kamu akan merasakan peningkatan dalam semangat dan produktivitas. Kamu akan memiliki lebih banyak energi untuk hal-hal yang benar-benar penting dan untuk orang-orang yang benar-benar peduli padamu. Jadi, mulailah menetapkan batasan dan jauhi orang-orang yang membawa pengaruh negatif. Fokuslah pada hubungan yang positif dan mendukung sehingga kamu bisa melindungi energimu dan hidup dengan lebih bahagia. Empat, abaikan pendapat yang tidak meningkatkan hidupmu. Dalam perjalanan hidup kita, kita tidak akan pernah bisa menghindari pendapat orang lain. Beberapa pendapat mungkin membangun dan membantu kita tumbuh, tetapi ada juga pendapat yang tidak bermanfaat dan bahkan bisa menjatuhkan kita. Penting untuk menyaring mana yang layak didengarkan dan mana yang sebaiknya diabaikan. Pendapat yang tidak meningkatkan hidupmu seringkali datang dari orang-orang yang tidak benar-benar memahami dirimu atau situasimu. Mereka mungkin memberikan komentar negatif atau kritik yang tidak konstruktif yang hanya membuatmu merasa buruk tentang dirimu sendiri. Mendengarkan pendapat semacam ini hanya akan menguras energi dan merusak rasa percaya dirimu. Untuk melindungi energimu, fokuslah pada pendapat yang datang dari orang-orang yang kamu percayai dan yang memiliki niat baik terhadapmu. Mereka adalah orang-orang yang ingin melihatmu berhasil dan tumbuh. Kritik yang mereka berikan biasanya membangun dan bertujuan untuk membantumu menjadi versi terbaik dari dirimu sendiri. Abaikan pendapat yang tidak meningkatkan hidupmu. Jangan biarkan komentar negatif atau pendapat yang tidak relevan mempengaruhi perasaanmu atau keputusanmu. Percayalah pada dirimu sendiri dan nilai-nilai yang kamu pegang. Ingatlah bahwa kamu adalah satu-satunya yang benar-benar tahu apa yang terbaik untuk dirimu. Dengan mengabaikan pendapat yang tidak meningkatkan hidupmu, kamu akan merasa lebih bebas dan lebih percaya diri dalam mengambil langkah-langkah menuju tujuanmu. Kamu akan memiliki lebih banyak energi untuk fokus pada hal-hal yang benar-benar penting dan yang membuatmu bahagia. Jadi, mulailah untuk lebih selektif dalam mendengarkan pendapat orang lain. Abaikan yang negatif dan tidak bermanfaat dan fokuslah pada kritik yang membangun. Dengan begitu, kamu akan dapat melindungi energimu dan menjalani hidup dengan lebih positif dan produktif. Lima, hindari gosip dan drama. Gosip dan drama adalah dua hal yang bisa sangat menguras energi dan merusak keseimbangan emosional kita. Terlibat dalam gosip dan drama tidak hanya menyita waktu, tetapi juga membawa banyak energi negatif yang bisa merusak suasana hati dan hubungan kita dengan orang lain. Gosip seringkali berisi informasi yang tidak akurat atau dilebih-lebihkan yang bisa menciptakan konflik dan ketidakpercayaan di antara orang-orang. Sementara itu, drama biasanya melibatkan emosi yang intens dan situasi yang rumit yang bisa membuat kita merasa lelah dan stres. Menghindari gosip dan drama adalah salah satu cara efektif untuk melindungi energimu. Ini bukan berarti kamu harus menghindar dari semua interaksi sosial, tetapi lebih pada memilih untuk tidak terlibat dalam percakapan atau situasi yang tidak membawa manfaat positif. Alihkan fokusmu pada hal-hal yang lebih produktif dan bermanfaat. Misalnya, kamu bisa menghabiskan waktu dengan orang-orang yang mendukung dan menginspirasi atau melakukan aktivitas yang kamu sukai dan yang menambah nilai bagi hidupmu. Dengan begitu, kamu bisa menjaga energi positif dan mengurangi stres. Jika kamu mendapati dirimu terjebak dalam gosip atau drama, cobalah untuk mengalihkan topik pembicaraan atau dengan sopan menyingkir dari situasi tersebut. Ingatlah bahwa menjaga kesehatan mental dan emosionalmu jauh lebih penting daripada terlibat dalam hal-hal yang tidak bermanfaat. Dengan menghindari gosip dan drama, kamu akan merasakan peningkatan dalam kualitas hidupmu. Kamu akan merasa lebih damai, lebih fokus, dan lebih berenergi untuk mengejar tujuan-tujuan yang penting bagimu. Jadi, mulailah untuk menghindari gosip dan drama dalam kehidupan sehari-harimu. Fokus pada hal-hal positif dan produktif yang bisa membawa manfaat nyata bagi dirimu dan orang-orang di sekitarmu. Dengan begitu, kamu akan dapat melindungi energimu dan hidup dengan lebih bahagia. Sering kali kita menjadi kritikus paling keras untuk diri kita sendiri. Kita menuntut kesempurnaan dan merasa kecewa ketika melakukan kesalahan. Padahal, sikap keras pada diri sendiri justru dapat menguras energi dan menurunkan semangat. Praktikan self-compassion atau belas kasih pada diri sendiri adalah langkah penting untuk menjaga keseimbangan emosional dan kesehatan mental kita. Self-compassion berarti memperlakukan diri sendiri dengan kebaikan dan pengertian, terutama saat menghadapi kegagalan atau kesulitan. Ini berarti menerima bahwa kita semua adalah manusia yang bisa melakukan kesalahan dan bahwa kesalahan tersebut adalah bagian dari proses belajar dan tumbuh. Mulailah dengan berbicara pada diri sendiri dengan cara yang lembut dan mendukung seperti bagaimana kamu akan berbicara pada teman baik yang sedang menghadapi kesulitan. Alih-alih mengkritik diri sendiri, berikan dukungan dan penghiburan. Ingatkan diri bahwa tidak apa-apa untuk tidak sempurna dan bahwa setiap langkah, sekecil apapun, adalah bagian dari perjalanan menuju tujuan yang lebih besar. Self-compassion juga berarti memaafkan diri sendiri dan melepaskan rasa bersalah yang berlebihan. Ketika kita membuat kesalahan, penting untuk belajar darinya dan kemudian melangkah maju daripada terjebak dalam rasa bersalah yang berkepanjangan. Maafkan dirimu dan berkomitmen untuk melakukan yang lebih baik di masa depan. Latihan self-compassion tidak hanya akan meningkatkan kesejahteraan emosionalmu, tetapi juga akan memberimu energi lebih untuk menghadapi tantangan hidup. Kamu akan merasa lebih tenang, lebih puas, dan lebih mampu untuk mengatasi stres dan tekanan. Dengan mempraktikan self-compassion, kamu memberikan ruang bagi dirimu untuk tumbuh dan berkembang tanpa tekanan yang berlebihan. Ini adalah langkah penting untuk menjaga kesehatan mental dan emosional serta melindungi energimu. Jadi, mulailah hari ini dengan berlatih self-compassion. Hargai dirimu, berikan kebaikan pada diri sendiri, dan ingatlah bahwa kamu layak mendapatkan cinta dan penghargaan, baik dari diri sendiri maupun dari orang lain. Dengan begitu, kamu akan dapat melindungi energimu dan menjalani hidup dengan lebih damai dan bahagia. Demikianlah enam cara melindungi energimu. Ingatlah bahwa menjaga energi positif dan keseimbangan hidup adalah kunci untuk mencapai kebahagiaan dan produktivitas yang berkelanjutan. Mulailah dengan langkah-langkah kecil yang dapat kamu terapkan dalam kehidupan sehari-hari dan rasakan perubahan positif yang terjadi. selamat menikmati. selamat menikmati.